Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Halo Bupinta, Halo Pakpun, perkenalkan Saya Novelis Syayati dari Biologi B2021 Universitas Negeri Jakarta Jadi pada hari ini Saya akan menjelaskan bagaimana Morfologi dari spesies Zamiokulka Zamiifolia Yuk disimak Zamiokulka Zamiifolia Atau yang lebih dikenal dengan Zamiadolar Merupakan tanaman herba Menahun atau perennial Yang biasa hidup secara terestrial Tanaman ini memiliki akar Serabut berwarna coklat muda Yang tersebar pada batang Batangnya berupa rimpang sukulen Yang membulat dan menyimpan banyak air Dapat terlihat bahwa Batang dari Zamiokulka Zamiifolia ini Tebal-tebal di bagian bawahnya Tanaman ini berasal dari Benua Afrika dan biasa hidup Pada iklim sedang Kering dengan tanah berbatu Daunnya majemuk bertipe pinatus Dengan panjang sekitar 40 cm Untuk setiap pinatusnya Dan terdiri atas 6-10 pasang anak daun Zamiokulka Zamiifolia ini Biasa digunakan sebagai tanaman hias Yang ditaruh di ruang tamu Maupun di teras-teras rumah Anak-anak daunnya Menghadap hanya ke salah satu sisi Dari batangnya saja Dan cenderung melekuk ke arah dalam Perbungaan pada tanaman ini Merupakan tipe spadix Atau tongkol Dimana bunganya bersifat Uniseksual dan dilindungi oleh Sepata Bunga jantan berada di atas Dan bunga batinnya berada di bawah Yang warna hitam Daun yang dimiliki oleh Zamiadolar ini Cenderung tebal Kaku Dan mencilat pada bagian adaksilnya Bagian adaksilnya Terlihat pertuangan Yang menonjol Sekian video dari saya Kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh